PT. Graha Layar Prima TBK atau BLTZ berharap pemerintah turut memberikan insentif pembebasan pajak penghasilan pasal 21 pada industri bioskop. Dalam keterangan pers, pemilik bioskop CGV tersebut menilai bahwa COVID-19 ini turut pemukul pengusaha bioskop akibat ketiadaan penghasilan penjualan tiket dan makanan selama pemberlakuan masa, psikal distancing, dan PSBB. Tidak hanya itu, BLTZ juga berharap pemerintah memberikan bantuan finansial seperti pengurangan pajak tontonan film di beberapa daerah menjadi maksimal 10% untuk menciptakan kestaraan antar daerah. Yaudesu, korporat sekretari BLTZ memastikan bahwa di kondisi sekarang pihaknya masih akan melaksanakan kewajibannya kepada karyawan dan tidak akan melakukan PHK. Geraha layar prima atau BLTZ ditutup di level harga Rp3.250 per unit saham atau terapresiasi 2,2%. Terima kasih telah menonton!